Pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan disperkimtan mampu ngontak target pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu jadi layak huni kalauan jumlah lewiti 7.000 imah disakuliah Kabupaten Bandung dina tahun 2020 tilu samalah diskerpim tange ilubiung dina pangwangunan liang biopori anu mangrupa program pemerintah samalah pangwangunan liang biopori GK Sinugerahan, Muri Indonesia Pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan disperkimtan mampu memberes target pangwangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu jadi layak huni kalauan jumlah lewiti 7.000 imah dina tahun 2020 tilu etajumlah anu sakituteh ngalewihan target anu dicindekanku pemerintah Kabupaten Bandung dina kap pamingpinan Bupati Bandung dadang supriyatna anu ukur 7.000 imah etajumlah temang rupa wangun komitmen pemerintah Kabupaten Bandung dina raga ngaronjatkan karahharjaan masyarakat Kabupaten Bandung ini merupakan kerjasama dari APBD Kabupaten Bandung kemudian APBD dari Provinsi Jawa Barat, kemudian dari BSPS, APBN dan ada yang dari unsur ini di Desk Pemindahan Masyarakat Pedesaan DPMD mereka pun menganggarkan untuk setiap desa itu kurang lebih 6 yang menghasilkan hari 2019 jadi total itu 7.390an misalnya DPMD kalau sehentikan ya Pak, target? itu merupakan target dalam periode kemimpinan Bupati setiap tahun minimal 7.000 jadi harus dikejar itu bahkan bisa lebih mungkin lebih, pada kenyataannya itu progresnya setiap tahun lebih melebih 7.000 dinam prona lianti memeres target Ruti Lahu dinam prona lianti memeres target Ruti Lahu disperkim tange ilubiung dina panggungan liang biopori anumang rupa program pemerintah Kabupaten Bandung samalah etap panggungan sarebu biopori teh mampu kasih nugrahan rekor muri Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!